Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Selamat sore pemirsa Bunga Reset TV Hari ini kita sekarang berada di Stadion Baharudin Siregar Tandangnya PSDS Hari ini pertandingan antara PSDS versus IDFC Mari kita cek dalam menikuti pertandingannya Pemirsa, Minggu 11 September 2022 Pertandingan sepak bola Liga 2 Indonesia kembali bergulir di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Bagang Yang merupakan home base-nya PSDS Dele Serdang Pertandingan kali ini antara PSDS Dele Serdang versus Sriwijaya FC dari Kota Palembang, Sumatera Selatan Yang dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan disaksikan 3.600 penonton dan tiket pertandingan Ludes terjual Dari pandangan Mona Lisa di lapangan hijau Jalannya pertandingan pada babak pertama, PSDS lebih menguasai pertandingan dengan berbagai peluang Tapi belum menghasilkan gol Dan pada babak pertama skor 0-0 Memasuki babak kedua pertandingan, PSDS Dele Serdang langsung mengambil inisiatif menyerang daerah pertahanan Sriwijaya FC PSDS yang memakai seragam kuning, celana hitam dan kaos kaki kuning tampak melakukan serangan Sedangkan Sriwijaya FC memakai seragam putih celana kuning muda dan kaos kaki putih belum juga menghasilkan serangan mematikan Sampai fluid terakhir berbunyi, pertandingan kedua kesebelasan belum menghasilkan poin dan tetap skor 0-0 Dengan sisa waktu tambahan diberikan 4 menit Dari dalam stadion, tampak para penonton yang mayoritas pecinta PSDS kecewa dengan hasil draw tersebut Dari Lebu Pakam Dele Serdang, Sumatera Utara, Budiman Manik, Mona Lisa TV mengabarkan Orang bijak taat pajak, bayar pajak dikrisin aja Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris Seperti OVO dan Ling aja Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah Scan QR kode, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Syantar